udah matang ya guys pokoknya mantap deh lihat tuh si rohiko ya rohiko yang rasa jamur ini saya suka sekali halo selamat sore assalamualaikum jumpa lagi dengan saya enis live channel nah kawan-kawan sore ini saya mau masak apa ya coba tebak deh makanan orang deso ini ya guys ikan asin dan ini bumbu-bumbunya iris tipis-tipis ya guys sesuai selera jika kalian ingin mengiris besar-besar boleh sesuai selera anda ya nah ini tengahnya aku potong sedikit ya guys karena saya tidak suka ada hitam-hitamnya di di tengah-tengah tomatnya itu nah begini cara memotongnya saya lebih suka masak-memasak makanan Indonesia dan itu makanan yang sangat sederhana makanan di waktu saya masih kecil karena saya hidup dengan orang tua saya yang tinggalnya di deso ya saya selalu merindukan makanan deso dan ini bawang merahnya aku potong-potong dulu sebelum diulek ya ini cabai sama bawang merah bawang putihnya diulek dia rasanya cos tau sendiri ya kawan-kawan bumbu kalau diulek itu rasanya enak sekali beda rasanya spesial ya guys ya nah sekarang bawang putihnya dipotong-potong ya guys biar gampang menguleknya mata saya sangat berair mengiris-iris bawang merah selalu berair matanya taruh bawang merahnya menggunakan dengan kesabaran penuh kesabaran nah guys sebelum saya menggoreng ikan aslinya ya saya tutupi rambut saya dengan penutup ini ya guys aduh ini tokopedia ini ting-tang ting-tang melulu jadi rambut nggak bau ya guys tapi ini saya kasih sedikit variasi biar sedap dipandang nah pertama-tama kita nah pertama-tama kita goreng dulu ikan aslinya ya guys panaskan wajan kasih minyak secukupnya jangan banyak-banyak nanti mencembong minyak tak enak guys oh guys cembongkan ikan aslinya ya ini memboleh ikan aslinya tidak perlu kering-kering karena nanti kalau kering-kering nggak terasa ikan aslin sambal jadinya ikan aslin akan memotok nah halo guys ini adalah penampakan jet and is light ikan aslin dibalik ya dibulak balik ya nggak kosong bawahnya nanti atasnya masih basah bawahnya udah terasa itu juga nggak bagus aja dibalik gunanya sebentar aja guys masukkan tunggungnya jangan sayang lekati ya guys baunya udah merasuk nah ini guys aku nunggunya di luar aja ya soalnya di dapur sana suka batuk-batuk bersin-bersin ini racon-racon makanan racon tapi masih tetap aja dimasak ya enak tapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini guys aku kasih rohiko ya rohiko yang merasa jamur ini saya suka sekali saya aduk-aduk tunggu sampai matang dan cicipi ya nanti sebelum diangkat dicicipi dulu asin apa enggak gurih apa enggak nah ini guys sepertinya sudah matang ya saya cicipi dulu ini pasti pedasnya mantap sekali dan asinnya pun sudah pas guys saya angkat sudah matang ya guys pokoknya mantap lihat tuh ini saya juga mau masak spageti ya untuk anak saya pertama-tama panaskan air dulu di panci ya guys panci dengan air secukupnya karena saya tidak memasak spageti banyak cuma untuk si kecil aja yang enggak tuyan pedas nah oke guys saya mau siapkan parmesan cheese cheese yang dipart itu untuk taburan saya buka kulkas kulkasnya saya buka oh ini kita buka oh iya guys ini adalah madu ya saya punya banyak madu asli dari bandar Lampung ini tuh lihat tuh ini di freezer sudah lama tapi tidak membeku ya guys tapi ini asli asli madu asli bagi siapa yang mau just call me call saya aja oh oh apa itu guys suami saya itu yang tempel menempel kayak gini orang genah ini ya guys saya paru-paru dulu parmesan cheese ini lho parmesan cheese cheese itu keju yang keras itu loh rasanya gurih sekali guys ini enak sekali jangan lupa kasih minyak ya guys biar tidak lengket-lengket menggumpal ya sama garam diaduk-aduk biar gak menggumpal-gumpal ya guys harus diaduk-aduk setiap saat aku angkat ini saya potong memotong daun ketumbar yang sudah saya cuci bersih ya guys potong kecil-kecil sesuai selera anda dan saya potong juga bawang saya geprek dulu bawang putih ya guys bawang putihnya satu siung aja tidak usah banyak-banyak saya akan campurkan saus ini ya guys ini saus dalamnya ada baksonya karena saya jualan spaghetti bakso saus bakso jadi saya taruh di pot-pot kayak gini ya satu porsi satu porsi segini ini kita turutkan sausnya ya guys sampai jumpa masukkan daun seledri-nya eh salah bukan daun seledri daun katumbar tapi enggak praktis sih sebenarnya bikin sosnya itu lama sekali ya selama tiga jam itu bakso nya masih tentok-tentoknya gitu ya belum masih mengeras soalnya tadi di freezer Hai dimasak pelan-pelan ya guys nah taburkan pomezzon cheese nya di atasnya setelah matang ya ini namanya spaghetti meatball ya guys ini bakso nya bakso sapi guys ini ya 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 Ini guys Ini guys Sudah jadi ya Sambal Ikan asinnya Sama Spagetinnya Hidangan istimewa saya ini guys Sederhana Tapi istimewa Yami 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 Makanya gitu doang ya guys Gak apa-apa Yang penting Ada sih yang buat kemarin Yang dari kemarin itu Masih ada Tapi disembunyiin Ini yang satu Suka muluk Suka makan nasi Yang satu Yang satu Yang satu Yang satu Yang five fingers it's not hot come on in ini kalau mama jual sebagai meatball ini kayaknya bakalan ada meatball varian baru ini porsi saya ya guys lihat guys mantap makan dulu ya guys itu di belakang sudah makan ya guys itu yang di belakang makannya sedikit dia makannya enggak banyak guys enggak tahu kenapa makannya sedikit sekali ini kulup daun putihnya tuh lihat tuh guys mantap jiwa pedesnya juga mantap jiwa ya 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 Terima kasih.